Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Kita masih diberi waktu untuk bertemu disini Di Youtube Taskirah Visual Dan Alhamdulillah malam ni kita nak dengar Taskirah singkat, kuliah singkat Dari beliau Syekh Abu Zaki Yang bertajuk Akhir Zaman Kita hari ini, masa kini sudah sampai di penghujung Akhir Zaman Mari siapkan amal ibadah kita Mari perbanyak amal ibadah kita Jom kita simak Taskirah singkat dari Syekh Abu Zaki Jangan lupa berkongsi kebaikan Dengan cara share video ini kepada kerabat Ataupun kepada teman anda Sallu ala Nabi Muhammad Ketahmi tuan-tuan sekalian Dari langit ke bumi itu sudah dikira sebagai Era Akhir Zaman sudah bermula Kenapa? Makhluk penghabisan yang akan menghuni muka bumi ini Spesies penghabisan Ialah anak Adam alaihissalam Anak cucu Adam lah yang akan hidup Memakmurkan muka bumi ini sampai akhirnya Sampai kiamat ialah anak cucu Adam Maka apabila sudah turun Nabi Adam alaihissalam Bermakna alam ini bumi ini sudah sampai Penghabisannya Last episodnya Maka satu Nabi ke satu Nabi Satu Nabi ke satu Nabi Sampailah Nabi kita Sallallahu alaihissalam itu sudah penghujungnya Itu sudah penghujungnya Dan Nabi kita pun sudah wafat Daripada wafat Nabi kita Sallallahu alaihissalam Sampailah ke penghujungnya Sekarang kita sudah di penghujung Punya penghujung Penghujung Dan daripada era Nabi Adam Alaihissalam sahaja Sampai hari kiamat itu Sudah berdiri keren sikit saja Waktu dunia Berbanding kalau ikut ulama tarikh Bahawasanya Nabi Adam sampai kita Lebih kurang 10 ribu tahun sahaja 10 ribu tahun sahaja Sebelum itu sudah berapa Million-million dia sudah ada Billion dia sudah ada Dinosaur sudah ada apa semua Jadi Nabi Adam itu sekiranya dah ujung Nabi Muhammad ujung Kita ni ujung punya ujung Punya ujung Jangan kita rasa masih lama lagi kiamat Kalau lama kiamat Sekalipun ajal kita pun masih Dah dekat dah Taruhlah orang-orang zaman caveman Zaman dinosaur Dia kan jauh daripada kiamat Tapi masih hidup sampai sekarang ke? Mereka punya zaman jauh daripada kiamat Lagi berapa ribu-ribu tahun sebelum kiamat Tapi mereka masih hidup sampai sekarang ke? Mati juga Mati juga Yang hidup akhir Yang hidup pada belum akhir zaman pun Sudah mati juga Bertemu dengan kiamat mereka sendiri Bertemu dengan akhir zaman mereka sendiri Inikan pula kita sekarang ini Kita menghadapi Kita diambang dua Satu ambang kiamat besar Satu ambang kiamat kecil Kita sendiri Kita ambang kiamat kita sendiri Dan apabila kita sebut tentang perkara akhir zaman Tuan-tuan sekalian Memanglah sangat-sangat mengerikan perkara Sangat-sangat mengerikan perkara Kita akan lihat orang-orang akan zahat Orang akan zalim Sementara Nabi menyebutkan Nanti sepupu engkau sendiri Kita dah sama-sama menggobarkan fitnah Pada ketika itu Jadi yang dibunuh lebih baik Daripada jadi yang membunuh Pilih nak jadi yang dibunuh Kamu ke nak jadi membunuh Biarlah jadi yang dibunuh Itu lebih baik Relakan syahadat saja Istifat Mademullah Ta'ala Kita tengok akan berlaku zalim Orang Islam akan ditindas Akan Nabi menyebutkan Kita seperti juadah Mengerikan tau Kalau kita tengok semuanya mengerikan Kita akan jadi seperti juadah yang lazat Mereka akan keroyok Kita ramai-ramai Macam makan nasi ambang begitu Makan nasi dalam talam Macam makan Macam-macam Macam apa Macam makan Macam serigala makan Sekuruh haiwan gitu Mereka akan terkam Kita ramai-ramai Akan terkam kita ramai-ramai Tak cukup itu Setiap Daripada mereka Berapa jenis itu Setiap satu panggil Geng-geng dia Untuk terkam sama kita Allah Agak-agak boleh terlawan tak Agak-agak kita boleh menang tak Agak-agak boleh Boleh survive ke tidak Begitu Nabi mengatakan Sahabat tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Adakah ketika itu Kita sedikit Ya Rasulullah Nabi mengatakan Banyak Bahkan banyak Tetapi seperti Buih bah Buih bah itu Apa tau Buih bah itu Seperti yang dihanyutkan Oleh bah Baru lepas ni Kita dapat tengok sendiri Dengan mata kepala kita Bah Syahalam tu Saya Selam berapa hari Pergi tengok Inilah namanya Buih bah Di tepi jalan Banyak sekali Itu yang dihanyutkan Oleh bah Apabila bah Dihanyutkan itu semua Dihanyutkan itu Namanya buih bah Yang hanyut bersama bah Semua ada Kita Akhir zaman Macam Buih bah Dalam Apabila Bah hanyutkan Semua barang-barang Semua tu Maknanya yang terapung Bukan buih laut tau Yang terapung Bersama dengan bah Yang dibawa oleh bah Kalau dibawa oleh bah tu Apa ada Pintu ada Tingkap ada Kereta pun ada Lembu pun ada Macam-macam ada Tapi semua boleh pakai tak Pintu dah terkopak Bumbung dah Terlepas Lembu dah Kembung Semuanya ada Tapi semuanya dah tak boleh pakai lagi Semuanya dah terkopak Dah tanggal Dah rosak Dah mati Dah busuk Semuanya Begitulah kita Akhir zaman Akhir zaman Umat Islam ramai Jadi agak-agak kita ini Binasa ke Kita hancur ke Boleh survive tak Boleh selamat tak Bukan boleh survive Boleh selamat Memang survive Memang selamat Memang Kesudahan itu adalah Kesudahan yang baik Kesudahan yang jaya Kesudahan yang menang Adalah bagi orang yang beriman Al-Takla akan wariskan Muka bumi ini Untuk abang-abang yang beriman Sahaja Bermakna Pasti akan survive Pasti akan selamat Pasti akan Terpilihada Habis yang mereka nanyanya Kita itu Kenapa pula Boleh pula Apa gunanya Mereka Kacau orang Islam Mereka ganggu Orang-orang mu'min Kerana itu Dah janji Allah Ta'ala Allah izin Allah izin Allah maha adil Kita hamba Allah Mereka pun hamba Allah Dan mereka dah Allah dah kasih izin Sama mereka Daripada atuk moyang mereka Iblis yang pertama Nak sesatkan kita Nak ganggu kita Sampai 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 Hari kiamat Allah telah izin Dan Allah Ta'ala Tunaikan Janjinya Allah Ta'ala Kepada mereka Dan mereka hamba Allah Kita hamba Allah Mereka pun hamba Allah Maka Apa Kalau kita minta Allah Beri Kalau mereka minta pun Allah Ta'ala beri Dan Allah Ta'ala Jalankan dunia ini Dengan sunatullah Sistem Allah Ta'ala Dan Allah Ta'ala Beri kita pakai Allah pun beri kita Mereka pakai Seperti Garam Rasanya Masin Kita rasa masin Orang kafir makan masin tak? Masin juga Cili Pedas Itu sunatullah Kita makan cili Pedas tak? Pedas Mereka pedas tak? Pedas Begitulah juga Bom Kalau kita pakai Boleh redak Mereka pakai pun Boleh redak Jadi mereka pakai Sistem Allah Ta'ala Allah izin Kerana mereka Sama-sama penghuni Muka bumi ini Allah izin Mereka bikin Bom Allah izin Mereka bikin Macam-macam Nanti kalau kita tengok Zaman-zaman Dajjal dan Kucu-kucunya Macam-macam Allah Ta'ala izin Dia ada Segala perasaran yang ada Atas muka bumi ini Di alam ini Allah izin Mereka pakai Udara Allah Ta'ala izin Mereka pakai Hujan Allah Ta'ala izin Mereka kontrol Cuaca Allah Ta'ala izin Mereka untuk ganggu Semuanya mereka Allah izin Allah izin Allah izin Allah izin Tapi ingat Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Hamba Allah Ta'ala Di samping itu Apa mereka nak Allah izin Apa mereka buat Allah izin Tetapi Di situ Di samping Allah izin mereka Allah pun Nak buat Apa yang Allah Ta'ala Buat Allah Ta'ala Setakat izin Apa yang mereka buat Tetapi Allah Juga tetap Buat apa yang Allah Ta'ala Buat Dan apa yang Allah Ta'ala Buat itu Yang akan berjaya Yang akan ulus mereka punya setakat dikasih izin sahaja, dikasih izin berjaya tak dikasih dikasih izin, berjaya tak dikasih Allah punya rencana juga, Allah punya taktik Allah punya atur juga yang akan bergerak dan Allah Ta'ala punya langkah-langkah juga yang akan sampai kejayaan sampai kejayaan, jadi kita katakan boleh survive ke boleh selamat ke, yes, sudah tentu sudah tentu, karena sudah ada janji Allah Ta'ala, jadi macam mana ya, kalau-kalaulah ini kita kena cakap ya, kita tak bukan angan-angan tau, sekarang kita kena cakap kalau-kalaulah kita jumpa dari zaman sahabat sahaja mereka sudah bincang, Ya Rasulullah kami nak ke mana, Ya Rasulullah macam mana kami kalau lapor, nak makan tak roti dajal, zaman Nabi punya sahabat dah bincang, dah minta dah tanya, agak zaman kita tak nak bincang ke, tak nak fikirkan ke perlu, kalau kita tak jumpa sudah, tapi kesian anak cucu kita jumpa, kalau kita jumpa tak ada persiapan macam mana tuan-tuan sekalian kalau takdirlah betul zaman kita mustahil tak, ya tak mustahil anything can happen anytime apa-apa sahaja boleh berlaku dengan sklip mata, boleh berubah keadaan, boleh berlaku kalau sudah sampai, janji Allah Ta'ala Nabi tengah tidur, takut dibawa naik merah sebut tinggi tanpa warning, tanpa kasih maklumat tanpa kasih apa advance notice, tak ada apa begitu Allah nak bikin apa Allah dah atur Allah dah atur dan semuanya akan jadi semuanya akan jadi, ya semuanya akan jadi maka jangan kita rasa tidak akan berlaku kalau-kalau takdir zaman kita berlaku macam mana tuan-tuan sekalian macam mana nak elak mereka punya orang-orang jahat punya super power macam mana nak elak mereka punya plan macam mana nak elak mereka punya rencana macam mana nak elak mereka punya teliti bikin atur program semua ya banyak sebetulnya caranya banyak cara untuk kita escape daripada gangguan mereka banyak caranya untuk kita selamat daripada rencana-rencana mereka banyak, cuma kita kena pakai kita pandai pakai kita tak pandai pakai bikin bom untuk lawan orang kita tak pandai bikin meriam kita tak pandai tapi kita pandai apa kita, mereka pakai prasarana Allah kita pakai Allah damping dengan Allah mereka pakai alat-alat yang Allah Ta'ala berikan mereka pakai segala benda-benda yang Allah Ta'ala ciptakan kita pakai kita pakai hubungan kita dengan Allah kita pakai janji kita janji Allah dengan kita janji kita dengan Allah kita pakai hubungan kita dengan Allah itu mereka tidak ada itu mereka tidak ada mereka ada teknologi mereka paham ilmu itu dan ini mereka macam-macam mereka kaji tapi mereka tidak ada penjalinan dengan yang mahatadbir kita macam-macam Allah dah janji kalau kita baca kitab fiqah Tahu'lat ini kita kena pandai pandai cari hasanah hasanah itu benting-benting dibalik-balik dibalik apa dinding-dinding kubu-kubu yang kita boleh bertahan sebetulnya banyak jalan kita boleh selamat banyak jalan, diantaranya apa? doa doa, Nabi mengatakan ya, Allah berfirman bahawa Nabi membuatkan bahawasanya kalau bala turun bala turun sama ada memang daripada Allah sendiri ataupun hasil perbuatan manusia yang Allah Ta'ala luluskan bala turun, doa naik doa dan bala selantiasa belaga, 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 belaga sehingga bala tak boleh turun doa, selantiasa minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala doa, bala sama ada bala semula jadi ataupun bala lantaran perbuatan manusia pun tak jadi turun kalau dengan kita doa dia buat apa-apa, Allah izin Allah izin, maka bala yang daripada mereka buat itu dah hampir nak tiba-tiba kita, tiba-tiba naik doa kita, tak turun bala dia tak turun bala dia tak jadi doa, lagi apa lagi boleh tuan-tuan sekalian dia nak beri kita kemarau fahamanya lah, dia kontrolkan cuaca nak kita kemarau kita ada satu cara nak turunkan hujan istighfar aku berkata kepada kaumku supaya mereka istighfar kepada Allah dia maha pengampun nanti Allah Ta'ala akan turunkan awan hujan dapat hujan, mereka bikin teknologi kontrol awan, kontrol ini Allah izin, wah tengah kemarau tak tahu kita astagfirullah astagfirullah, Allah dah janji Allah janji untuk approve mereka punya program Allah pun ada janji dengan kita kita istighfar, tak tahu hujan turun tengah alam mereka kering-kering tiba-tiba hujan kau tahan awan lain Allah Ta'ala hantar awan lain awan yang kau tahan Allah Ta'ala izin kau collect awan walau alam lah tak tahu awan ni boleh di collect tak boleh collect buat dadal boleh kontrol hujan tau boleh tempat dia ada hujan tempat kita kemarau dia kontrol hujan dia tarik-tarik hujan dia tarik awan sini Allah banyak simpanan lah Allah banyak simpanan yang mereka buat pakai mesin mereka pakai alat mereka ikut daya upaya mereka yang terhad yang dalam simpanan Allah Ta'ala tak sebanyak-banyaknya mereka tak boleh kacau mereka tak boleh kontrol mereka kontrol awan ini bawa pergi sana Allah ta'awan lain Allah banyak awan Allah banyak awan kau istighfar hujan, tak tahu hujan ini bulan rejab ni dah berapa minggu kering terhadap bulan rejab bagi orang istighfar terhadap hujan sejuk hujannya dan hujannya pula hujan rahmat bukan hujan yang menakutkan bukan hujan yang menakutkan hujan yang rahmat sejuk dari pagi hujan sampai sekarang ni Alhamdulillah syukur rahmat Allah Ta'ala apa lagi kita boleh bikin kita boleh doa kita boleh istighfar lagi kita boleh apa lagi kita boleh waspada curiga kalau kita kalau kita senantiasa waspada dan curiga terhadap musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita selamat tau walau kita tak ada apa-apa sekalipun kalau kita tidur saja tak guna paling-paling tidak waspada kalau pencuri nak masuk rumah kita kita tahu pencuri itu jahat kebaik yang jahat lah pasti ada alat-alat dia bawa ada senjata dia bawa tapi dia tengah nak umpil ke dia tengah nak pasang apa ke dia tengah nak kopi dia nampak kita tengah tengokkan dia ataupun dia tengok kita tengah mendarman dia tengah alert dalam rumah walau kita nampak dia kita tak nampak dia tapi dia nampak kita tengah alert apalagi kita kita tengok dia kita nampak dia walau kita tak pegang satu pisau pun dia tengok kita dia jadi pecah masuk rumah kita tak tak jadi tak jadi dia punya rencana tak jadi lagi kalau tengok kita dia pegang handphone lagi dia tak berani kita tua kita sorang je kat rumah kita pegang handphone, lagi dia tak berani kalau dia nampak kita tak ada pegang handphone sekalipun dia nampak kita alert alamak paling-paling tidak dia postpone paling-paling tidak dia slow dia nak buat apa dia punya rencana, alert alert sekali, alert sekali kalau kita alert, kita alert boleh melangkis tau, cukup hanya alert jangan dengan lawan, alert sahaja adakah ini tipu daya mereka, adakah ini gangguan mereka, adakah ini diayah mereka adakah ini projek mereka kalau kita alert sahaja, dia tahu kita alert, bahasanya yang kalau kita tak alert kita makan segala apa-apa yang disuapnya dia, kita makan ambil sahaja Allah, ni tak alert dah kenyang, 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 tahulah kugasat dia, tapi kalau kita alert, senantiasa cukup hanya kita alert sahaja, tak jadi tak jadi dia punya rencana pada kita, paling-paling tidak dia seram-seram alamak, jangan-jangan dia dah tahu tak jangan-jangan dia dah tahu tak, kalau kita tahu pun sebetulnya kita tak ada daya sebetulnya tapi buat mereka seram-seram sebetulnya banyak, tuan-tuan sekalian sebab itu ada yang orang boleh sampai begitu punya jahat orang kufar, begitu punya banyak senjata mereka, begitu punya pelan mereka pun yang menang orang Islam mesti dilintir juga macam mana boleh menang yang dia dimenangkan oleh Allah, maka kau kena tahu tahu macam mana nak jalin hubungan dengan Allah, maka kena tahu macam mana nak minta tolong Allah kena tahu jalan-jalan yang ada disiapkan oleh Allah jangan pakai jalan mereka jalan mereka tak laku jalan mereka jalan makhluk kita pakai jalan Khalid yang menciptakan segala-galanya cerita direct kepada yang overall in charge, overall control Allah SWT direct kepada janjinya dia serang, dia kacau dia ganggu, dia tindas ada lagi satu dia kalah, dia jatuh, dia mati dia binasa kita terus direct kepada yang itu ya Allah, aku tunggu yang itu aku tunggu yang itu mati syahid hidup dapat rahmat Allah SWT tak ada ruginya umat Islam tak ada ruginya Islam jadi senantiasa kena alert senantiasa kena jaga kita boleh tangkir segala bala dengan doa termasuk bala itu dengan gangguan-gangguan manusia sekali dengan doa dengan istighfar dengan banyak sedekah banyak sedekah itu padamkan murka Allah SWT banyak sedekah itu tolakkan bala sedekah sedekah ketika itu kalau ada ubi sedekah kan jangan makan saya saja anak-beranak kalau ada beras berikan sedekah orang banyak sedekah banyak istighfar banyak da'wah banyak da'wah semua itu mengundang rahmat Allah SWT jangan kita tak buat jangan kita tak buat jadi apa mereka buat kita tak boleh buat apa yang mereka buat kita buat pun mereka buat mereka pakai banyak lagi mereka ambil daripada Allah punya store itu alam semesta ini mereka ambil banyak kita tak ambil daripada Allah punya store kita ambil yang dia tak boleh ambil iaitu penjalinan kita dengan Allah SWT pembelaan Allah terhadap kita janji-janji Allah pada kita Allah ada janji mereka menang tak? tak ada Allah janji kita menang tak? pegang itu janji dengan Allah pembelaan ya Allah biar kami menang ya Allah biar kami umat Islam menang ya Allah Allah ada janji mereka apa? kalau engkau berjoget aku ampun aku turunkan hujan Allah ada janji sama kita kalau engkau istighfar aku turunkan hujan nah Allah ada janji mereka ke? kalau kau main pakau perut engkau kenyang Allah ada janji kita kalau kita baca subhanallah perut kita boleh kenyang begitu ya kita ambil janji Allah yang janji Allah terhadap mereka terhadap barang-barang dunia yang mereka boleh pakai segala sistem sunnatullah ini itu pun akan dicabut oleh Allah SWT satu hari nanti akan dicabut akan di convert oleh Allah SWT sistemnya apa yang mereka dah buat semuanya tak jadi makan ciri tak rasa pedas ketika itu tumpamanya lah makan garam tak rasa masin ledakkan bom tak bunyi 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 pun boleh tak boleh hanya jadi macam kentot saja bom dia pun boleh kalau Allah SWT nak boleh tak boleh boleh kau jangan heran kau jangan heran jadi dipakai itu semua hatta benda itu boleh work sekalipun there's bigger power daripada itu ini kan pula benda itu pun semua memang mungkin tak ada work pun pokoknya kita ada bukan tak ada jalan ada jalan ada jalan kita sebutkan ni semua tuan-tuan sekalian biar kita sedar, biar kita menjaga senantiasa, kalau kita jumpa kita ada siap sedia kalau kita tak jumpa, ya mudah-mudahan cakapan ni dapat turunkan kepada anak cucu kita yang akan jumpa biar mereka tambah hati biar mereka tambah hati untuk menghadap ni kerana Nabi kalau dia bilang pasti berlaku pasti berlaku pasti berlaku, tak zaman kita anak cucu kita pasti jumpa Alhamdulillah ilmu yang kita dapat dari Syekh Abu Zaki malam ini diantaranya, kita dapat menangkis balak, menolak balak dengan cara memperbanyak doa memperbanyak bersodakoh dan memperbanyak beristighfar semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan Syekh Abu Zaki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!